Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbala alamin Bye guys Disini ada yang nge-sharkah saya Salah satu video Yaitu lelaki bercahaya sedang sholat di surau Taman KL Tarik perhatian warganet Nah, oke Saya tidak faham ini Editing atau asli guys Tapi ini rekaman CCTV ya Berlaku di surau Taman KL 3.15 pagi Oke Jadi nak subuh lah Allah akbar mahasuci Allah Oke Langsung saja kita play videonya guys Kita tengok Ini ada pemuda Satu yang sholat Dan disini ada Cahaya putih guys Alright Apa ini Dia tulis apa ini Penafian Oke Penggunaan gambar dan visual Hanyalah Naratif Penceritaan video Gambar-gambar di video Dan sebagian artikel Adalah daripada media sosial Ia milik mereka Yang berkenaan Dan saya berikan kredit kepada mereka Oke Oke Alright guys Kita baca dulu disini Ad pilot darat 93 Berkongsi Satu video CCTV Di account sosmednya Mengenai seorang laki-laki Yang sedang melakukan sholat Tapi badannya Diselubungi cahaya putih Di surau Taman KL Jam 3.15 pagi Oke Masya Allah Oke Oke Ini kurang nampak juga ya Untuk Cahaya putihnya Masya Allah Allahu Akbar Ini apa mungkin Karena baju putih Atau bagaimana ya Saya kurang faham juga Tapi cahayanya Oke Cahayanya menghilang Ketika dia sujud Oke Allah Tambah 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 besar ya Cahayanya ya Oke Sempat terjadi juga Di Madinah Al-Munawar Juga Saya pernah lihat CCTV seperti itu Jadi ada orang Sholat itu Bercahaya putih Guys Masya Allah Saya kurang faham Tapi mungkin Ini adalah Orang-orang Pilihan Oke Dia dah selesai Sholat itu Kita boleh tengok Sampai selesai Allah Allah Akbar Oke Oke Dah selesai ke Oh Ya guys Memang dia Allah Kerim Alright Masya Allah Tidak ada yang Tidak mungkin Yang terjadi Dunia ini Dan Saya kurang Faham Disini guys Mungkin itu Beneran Atau Mungkin juga Editing 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 Ya seperti itu Tapi Dari Videonya Ini Menandakan Bahasanya CCTV Ya kan Maka Boleh jadi Ini adalah Betul Seperti itu Karena Sempat terjadi Juga di Madinah Menawarah Seperti itu Guys Allahuakbar Allahuakbar Dekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka insyaallah Kita akan selamat Di dunia Dan juga Akhirat Oke guys Mari kita baca Komentar-komentar Daripada Netizen Apakah ini Asli Atau Editing Ya Karena saya Kurang faham Tentang ilmu Editing Seperti itu Tapi Kalau asli Ya Kurang faham Juga Mari kita baca Dengan Seksama Ya guys Oke Ada Edipin Disini Ada Editing Atau Reflect Kamera Orang Islam Please lah Jangan mudah Sangat percaya Benda-benda Macam ini Boleh Oke Menjurumus Kesesatan Jika tersilap Langkah Oke Jangan tunjuk Sangat orang Islam Ini bukan Buta teknologi Alright Kalau betul Dia percaya Rasanya Orang sebelah Dia yang Tengah Solat Pasti terkejut Alright Kita tengok Balasannya Disini BFM Sendiripun Berpendapat Cahaya itu Mungkin Pantulan Infrared Kamera Juga Betul Oke Nah Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Seagama Dengan Ku Jangan Menghina Orang yang Berbeda Pendapat Kebesaran Allah Ada Dimana Mana Saudara Mungkin Cahaya Tersebut Hanya Boleh Dilihat Dalam CCTV Baru Saya Mau Ngomong Gitu Guys Dan Bukan Dengan Mata Kasar Itu Sebabnya Orang Sebelahnya Tak Dapat Cahaya Tersebut Oke Orang Yang Bercahaya Tersebut Mungkin Tidak Tahu Perihal Dirinya Itu Apa Apapun Saya Bersangka Baik Dalam Peristiwa Ini Allah Agreed Pakaian Dia Punya Reflektor Yang Alwas Rider Atau Seftir Oh Alright Oke Kalau Tak Percaya Orang Islam Kena Percaya Kau Ke Patutlah Orang Islam Sekarang Dah Banyak Perangai Macam Kau Oke Kalau Macam Itu Selama Ini Dah Banyak Video Tersebab Otak Jangan Slow Bro Kalau Tak Percaya Senyap Je Alright Ya Di Madinah Juga Ada Saya Juga Pernah Lihat Itu Videonya Dan Masya Allah Kita Tidak Tahu Allah Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Tahu Tapi Menurut Ilmu Ilmu Yang Istilahnya Saya Pelajari Tapi Memang Ada Yang Seperti Itu Mempelajari Sebuah Ilmu Yang Memang Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Cahaya Di Dalam Tubuh Kita Itu Bisa Keluar Dan Tidak Semua Orang Bisa Melihat Cahaya Itu Dan Mungkin Sama Hal Ya Kurang Faham Juga Istilahnya Kalau Mau Jelasin Disini Juga Ya Mungkin Banyak Enggak Percaya Tapi Itu Yang Saya Tahu Guys Jadi Tidak Semuanya Itu Palsu Ataupun Apa Namanya Editing Tapi Memang Ada Beberapa Istilahnya Ilmu Ilmu Yang Berkatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Di Badan Orang Itu Bisa Memantulkan Cahaya Ataupun Bisa Mengeluarkan Cahaya Sebagaimana Istilahnya Yang Kita Ketahui Bahwasannya Di Dalam Setiap Tubuh Manusia Terdapat Nur Muhammad Seperti Itu Cahaya Daripada Nabi Muhammad Semakin Diasah Maka Semakin Besar Cahaya Itu Dan Hanya Orang Orang Tertentu Saja Yang Boleh Melihatnya Nah Itu Yang Saya Tahu Oke Kenapa Faham Berbeza Pendapat Bukan Menindakan Sehingga Soal Akidah Tak Diambil Kira Lagi Satu Oke Banyak Sekali Komentar Komentarnya Rahasia Amalkan Surah Al-Kahfi Insyaallah Bercahaya Rasulullah Berkata Barang Siapa Yang Menghafal Surah Al-Kahfi 1-10 Ayat Akan Bercahaya Seluruh Badannya Barang Siapa Yang Menghafal Sepertiga Separuh Ayat Akan Bercahaya Dari Utara Keselatan Barang Siapa Yang Menghafal Keseluruhan Ayat Kesemua Surah Al-Kahfi 1-110 Akan Bercahaya Dari Bumi Sampai Langit Dan Hipnotis Dajjal Tidak Dapat Menembus Cahaya Tersebut Insyaallah Mari Kita Sama-sama Menghafal Surah Al-Kahfi Bermula Dari Sekarang Walaupun 1-10 Ayat Pertama Perintah Rasulullah S.A.W Mudah-mudahan Kita Semua Terlindung Dari Fitnah Dajjal Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah Komentar Seperti Ini Menyejukkan Hati Alhamdulillah Seperti Itu Mungkin Dia Salat Sangat Khusyuk Tanpa Memikirkan Hal Duniawi Dia Tak Rasa Dirinya Sedang Dipuji Orang Sebab Salat Dia Betul Salat Kana Allah S.W May Baju Dia Yang Memantulkan Cahaya Tapi Kuasa Allah Siapa Yang Tahu Betul Andai Benar Cahaya Keimanannya Semoga Beliau Diberi Rahmat Hingga Ke Jannah Amin Jadi Komentar Itu Jangan Selantiasa Menjelekkan Jadi Ya Bener Allah Akbar Ini Video Dah Lama Kalau Dia Pakai Jaket Pantul Cahaya Kenapa Dia Berjalan Habis Bercahaya Satu Badan Syukur Dia Memiliki Iman Yang Terbaik Siapa Yang Bersahabat Dengan Sangat Beruntung Betul Ketika Dia Berjalan Pun Iya Satu Badan Masya Allah Sejuk Perut Mak Dia Ada Anak Yang Saleh Moga Kita Menjadi Anak Yang Saleh Dan Saleh Sepertinya Amin Ya Rabbal Alamin Saya Pernah Nampak Sekali Dalam Seumur Hidup Saya Kawan Sepejabat Yang Baru Join Company Siang Hari Jelas Muka Bercahaya Memang Hairan Dan Terkejut Saya Saya Tahu Dia Baik Jaga Tahajud Jaga Ibu Bapak Kehidupan Dia Memang Disukai Orang Rezeki Dia Melimpah Ruah Allahuakbar Pernah Jumpa Wajah Bercahaya Abang Feksi Baru Habis Belajar Al-Azhar Lembuk Betul Percakapan Lama Dah Tahun 1996 Rasa Masa Nakal Sangat Mak Hantar Summer Camp Ada Alhamdulillah Okey Dekat Cermin Depan Tak Bercahaya Yang penting Solat Terbaik Solat Sebab Ingat Allah Okey Yang Faham Saja Akan Faham Cahaya Apa Itu Dalam Lidik Lagu Sahabat Gua Berapa Banyak Bintang Di Langit Engkau Hafali Yang Sahib Al-Kahfi Tak Akan Sama Bintang Yang Satu Ini Yang Kau Kenali Di Dalam Hati Terang Walaupun Dia Bersembunyi Jemburukan Matahari Cahaya Berseri Seri Jika Engkau Kenali Alright Guys Mungkin Itu Saja Raisan Kali Ini Wow Ini Mungkin Sebuah Pelajaran Bagi Kita Untuk Senantiasa Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semakin Kita Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semakin Besar Cinta Kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Maka InsyaAllah Badan Kita Jiwa Kita Akan Bercahaya Dan Senantiasa Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Kita Senantiasa Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Mencintai Rasulullah Mengamalkan Apa Yang Diajarkan Alain Rasulullah Sallallahu Sallam Maka InsyaAllah Hidup Kita Akan Menjadi Hidup Yang Penuh Dengan Keberkahan Hidup Dengan Penuh Kebahagiaan Dan Tentunya Mendapat Kesisaing Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Pernah Sombong Apabila Kita Hidup Di Dunia Kalau Udah Gak Hidup Ya Mati Ingatlah Bahwasannya Sifat Sombong Itu Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke Cukup Sekian Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh